Pendekar Baja Jilid 36. Benua hijau, oasis, itu baru saja ditemukan, biarpun Liong Kui Hang mengetahui setiap jengkal tanah hijau di gulun pasir ini, tempat kita ini pasti takkan diketahui olehnya, tutur si nomor satu dengan penuh keyakinan. Berani kau jamin bentak kau ilok ong. Oasis itu sudah tecu tutup dengan berbagai alingan buatan, pasti takkan ketahuan. Sudah berapa banyak kuda yang dipelihara tanya ke ilok ong pula. Lantaran tanah hijau itu tidak terlalu subur, maka sampai sekarang baru terawat 12 ekor, namun semuanya kuda pilihan satu di antara seribu. Dengan kecepatan lari unta, dari sini ke sana diperlukan waktu berapa lama? Dalam waktu dua jam akan sampai di sana, jawab si nomor satu. Kecuali dirimu sendiri, siapa lagi yang kenal jalannya? Hanya Samte, adik ketiga, saja. Akhirnya kue ilok ong tertawa cerah, bagus. Dengan bakatmu sebenarnya sudah mampu berdiri sendiri, maka dapatlah ku serahkan pasukan ini di bawah pimpinanmu. Simlong dan lain-lain juga ku serahkan padamu. Lantas ong ya sendiri. Hendaknya kasuruh loh sam memilih sembilan orang ikut dalam rombonganmu, segera aku pun akan berangkat, lebih dulu menuju tempat perawatan kuda, kata kue ilok ong. Si nomor satu tidak berani tanya lagi, ia mengiakan dengan hormat, lalu mengundurkan diri. Kue ilok ong lantas menarik bangun pak Vivi, katanya, marilah kau pun ikut pergi bersamaku. Ong ya hendak pergi kemana tanya Vivi dengan senyum memikat. Kue ilok ong tertawa keras, kita akan pulang dulu, akan mematahkan tangan yang menjemukan itu. Dalam waktu singkat rombongan kue ilok ong lantas dalam perjalanan, gerak cepat mereka sungguh harus dipuji, hampir tidak pernah membuang waktu percuma. Jit-jit berkata dengan gegetun, tampaknya loh siu sucia itu selain gagal total usaha balas dendamnya, bahkan ingin pulang dengan selamat pun sukar. Meski pertarungan ini dilakukan terlampau tergesa-gesa sehingga gagal, tapi bila kue ilok ong ingin menumpasnya rasanya juga tidak gampang, ujar simlong dengan tersenyum. Aku pun berharap dia dan kue ilok ong. Mendadak terputus ucapan jit-jit, sebab dilihatnya si nomor satu sedang mendekat dengan langkah lebar. Dengan tersenyum ia berkata kepada simlong, ong ia telah menyerahkan tugas berat ini di atas bahu ku, meski tenagaku terbatas terpaksa harus ku pikul. Bila mana sepanjang jalan kong cu sudi sering memberi petunjuk, tentu aku akan sangat berterima kasih. Ah, bicaramu terlalu sungkan, kata simlong tertawa. Tapi dengan serius si nomor satu menjawab, apa yang ku katakan adalah sesungguh hati, terhadap sim kong cu sungguh aku kagum tak terkatakan. Sepanjang jalan jika kong cu suka bekerja sama segala permintaanmu pasti akan ku penuhi. Sungguh kue ilok ong sangat beruntung mempunyai murid serupa dirimu, ujar simlong. Seorang yang dapat bersikap merendah diri terhadap tawanannya, kelak pasti akan mencapai sukses yang tak terhingga. Terima kasih atas pujian kong cu, sahut si nomor satu sambil hormat. Bolehkah ku ketahui namamu? Sesudah masuk perguruan ong ya, nama kami sudah lama terlupakan semua, jawab si nomor satu. Cuma, karena kong cu ingin tahu, biarlah ku katakan. Pecu bernama Pui Simki. Pui Simki, sungguh nama yang indah, kata Simlong. Bolehkah ku tanya, kita akan menuju kemana? Lebih dulu menuju ke Kuat untuk menambah perbekalan, lalu memutar ke barat laut. Barat laut mendadak ong Linghoa menukas. Memangnya hendak ke tempat macam apa? Menuju ke daerah Robor, tutur Pui Simki dengan tersenyum. Tergerak hati Linghoa, Robor. Apakah daerah rawa-rawa yang menurut kabar di dunia Kangong suatu tempat yang sukar dilintasi burung itu? Betul, memang itulah tempat yang akan kita tuju. Wah, jika di sana burung dan binatang pun tidak dapat hidup, care bagaimana manusia akan dapat hidup di sana tim burung jip-jip. Sudah tentu ada manusia yang sanggup hidup di sana, urcapsi nomor satu alias Pui Simki. Orang lain mungkin sanggup, tapi selamanya Koei Lokong mengutamakan hidup nikmat, kafilahnya pun menggunakan kemah yang megah, semuanya serba mewah. Masa di tempat hantu begitu juga ada tempat tinggal? Koei Lokong adalah manusia luar biasa, orang luar biasa tentu juga mempunyai tempat kediaman yang luar biasa, ujar Simlong. Aha, pantasongnya sering bilang Simkongcu adalah orang yang paling kenal pribadi beliau, tampaknya memang tidak salah pandangan beliau, seru Pui Simki sambil berkeplok. Kuat adalah sebuah asis atau tanah hijau yang subur yang paling luas di tengah gunpek, kliong tui, sekian tahun terakhir tempat ini sudah berubah menjadi sebuah pasar atau tempat dagang, kaum Gembala dan kaum Saudagar sering melakukan macam-macam jual-beli di sini. Kafilah yang berlalu-lalang juga sama berhenti di sini. Soalnya ratusan li di sekitar tempat ini hanya tempat inilah satu-satunya tanah hijau yang terdapat sumber air. Begitulah kafilah yang dipimpin Pui Simki juga singgah di sini dan menambah air minum dengan harga yang mahal. Habis itu kafilah mereka lantas mulai memasuki daerah rawa-rawa robor yang saking luasnya sukar dilintasi burung terbang. Perjalanan ini tentu saja sangat sulit, kalau saja Pui Simki tidak paham seluk-beluk daerah ini, sungguh sukar dibayangkan kira bagaimana mereka akan melintasi daerah hantu ini. Sekalipun di tengah keadaan sulit, kafilah mereka masih tetap mempertahankan disiplin yang ketat, barisan tetap rajin dan beriring-iring menuju ke daerah kering bekas sungai Kuru. Sekarang, akhirnya Cu Jip-Jip dapat menumpang satu unta bersama Simlong. Meski perjalanan sangat sulit, namun hatinya selalu dirasakan manis dan bahagia. Dia tidak pernah berdekapan sekian lama dengan Simlong, sungguh dirasakan perjalanan ini tidak sia-sia. Ia tidak tahu bahwa makin maju selangkah ke depan, jarak mereka dengan kematian juga tambah dekat selangkah. Inilah perjalanan kematian dan sekarang mereka sudah mendekati titik akhir. Sesudah memasuki daerah rawa-rawa, angin pasir menjadi kecil. Suasana terasa sunyi, hanya suara keleningan unta yang nyaring terkadang berkelinting memecah perjalanan yang gersang ini. Mengapa Kuei Lok Ong tinggal di tempat semacam ini? Apakah dia tidak takut menderita Ujar Jip-Jip? Di tengah gurun, di mana-mana terdapat tempat misterius yang sukar dibayangkan, Ujar Simlong. Kukira di tengah rawa tentu juga ada satu tempat begitu dan Kuei Lok Ong tinggal di situ. Tempat misterius? Masa di tengah gurun juga ada tempat serupa kuburan kuno itu? Keajaiban alam ini siapa yang dapat menduganya Ujar Simlong? Jip-Jip termenung sejenak, ujung mulutnya menampilkan senyuman manis, katanya kemudian, masih ingat tidak ketika kita berada di kuburan kuno? Ya, untuk pertama kalinya kita bertemu Kim Bu Bong di sana, kata Simlong. Kupikirkan urusanmu, engkau justru teringat kepada orang lain, O Mel Si Nona. Engkau berada di sini, buat apa aku pikirkan lagi, sebaliknya Kim Bu Bong kan, mendadak Simlong menghela nafas. Wajah Jip-Jip juga menampilkan rasa haru, ucapnya, Kim Bu Bong memang tidak diketahui bagaimana nasibnya, tapi adikku sendiri, si anak merah, sejak itu juga, juga hilang dan entah kemana perginya. Simlong tertawa cerah, katanya, adikmu itu pintar dan lincah, siapapun tidak tega membuat susah dia, siapa yang menemukan dia pasti akan menjaganya dengan baik. Tapi bila jatuh di tangan orang jahat, kan bisa. Jip-Jip menjadi sedih. Mendadak bergema suara keleningan unta, terdengar seruan Pui Simki, Sim Kongcu. Ada apa? Jawab Simlong. Pui Simki menyingkap tabir tenda kecil dan berkata, maaf jika ku ganggu kalian, terpaksa harus ku perlakukan kasar kepada kalian. Perlakuan kasar? Jip-Jip tidak mengerti. Pui Simki memperlihatkan dua potong kain hitam, katanya dengan tertawa, tempat tujuan sudah hampir sampai, terpaksa harus ku tutup metuk kalian. Ai, toh di sini juga kami tidak dapat melihat apa-apa dan metuk kami masih perlu ditutup ujar Jip-Jip. Maaf, atas perintah Hongya, terpaksa harus ku laksanakan, jawab Pui Simki dengan menyesal. Maka Simlong dan Jip-Jip kemudian tidak dapat melihat apa-apa lagi. Meski kain hitam itu tidak terlalu erat menutupi mati mereka namun cukup rapat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari jauh ada suara teriakan lantang, seorang berseru, banti yang kolau, gedung setinggi selaksa tombak. Lalu pihak sana menjawab, jinkot ye ulan, anggrek indah di lembah gunung. Habis itu langkah unta tambah cepat, derap langkah tambah keras. Apakah mungkin kedua kalimat itu kata Sandi Koel, Lokong tanya Jip-Jip. Jika begitu tampaknya disinilah sarang koai Lokong. Dari suara kaki unta, agaknya sudah sampai di tanah yang keras, ujar Simlong. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar suara orang ramai, terdapat pula suara orang perempuan dan ngikik tawa anak kecil. Masa di sini ada sebuah kota ucap Jip-Jip heran. Secara logika mestinya tidak ada, dari suara kaki unta yang menyentuh tanah, tempat seperti ini tidak mungkin dapat dibangun perumahan, bisa jadi, bisa jadi tempat ini cuma berkumpulkan rakyat gembala dan cuma dikelilingi perkemahan saja di sekitar sini. Tapi mengapa koai Lokong bisa tinggal di sini? Aku sendiri tidak dapat menerkanya. Tengah bicara, suara berisik dan tertawa orang tadi sudah mulai jauh lagi. Rupanya kafilah mereka telah melalui dusun itu. Menyusul rasanya seperti menurun ke bawah. Jip-Jip tambah heran, aneh, di sini kan tanah datar, kenapa bisa menuju ke bawah? Simlong termenung tanpa bersuara. Dalam pada itu derap kaki unta tambah keras, dari kedua samping seperti berkumandang suara yang menggema, mereka seperti memasuki sebuah lorong batu yang sempit dan panjang. Terdengar suara pui Simlong lagi berkata, Losam, apakah Hongya sudah pulang? Dengan sendirinya sudah pulang, suara si nomor tiga menjawab. Hongya menyuruhmu membawa dulu Simlong dan lain-lain ke sana. Perlahan langkah unta lantas berhenti, Simlong dipindahkan ke dalam sebuah tandu lunak. Tandu terus digotong menuju ke depan. Jip-Jip, Simlong coba memanggil. Tapi yang menjawab adalah suara pui Simki dengan tertawa, cujit-jit berada di tandu yang lain. Oh, tempat apakah ini? Jangan-jangan di bawah tanah tanya Simlong. Setelah Kongcu bertemu dengan Hongya tentu akan tahu dengan sendirinya. Terpaksa Simlong tutup mulut. Jika dikatakan tempat ini di bawah tanah, masa di tanah gurun yang lunak ini dapat dibangun sebuah istana di bawah tanah. Bila bukan di bawah tanah, lantas tempat apakah ini? Akhirnya kain hitam penutup metu dibuka. Pandangan Simlong terbeliak, dari kegelapan dia telah memasuki sebuah dunia lain, memasuki suatu tempat yang gilang-gemilang, sungguh suatu keajaiban. Inilah sebuah istana yang megah, pilarnya sangat besar dengan ukiran yang indah dan antik, dinding sekeliling gemerlap memancarkan cahaya aneh. Mimpi pun Simlong tidak menyangka di tengah gurun pasir terdapat bangunan semegah ini, bila mana benar istana ini terletak di bawah tanah, maka hal ini sungguh suatu keajaiban. Permadani menghampar pada undakan batu pualam putih memanjang ke atas. Dari atas sana berkumandang suara tertawa senang Koei Lok Ong, Aha, Simlong, coba lihat bagaimana tempatku ini. Simlong memuji, sungguh megah dan ajaib, sungguh tidak ada taranya, seumpama di permukaan bumi pun jarang ada, jika di bawah tanah. Memang betul di bawah tanah, kata Koei Lok Ong tertawa. Engkau dapat membangun istana megah ini di bawah tanah, selain memuji, sungguh sukar untuk dipercaya kalau tidak menyaksikan sendiri. Meski tempat ini telah ku perbaiki, tapi bukan aku yang membangunnya, kata Koei Lok Ong dengan bangga. Bangunan ini semula terletak di permukaan bumi, maka engkau pun tidak perlu terlalu kaget. Semula berada di permukaan bumi, mengapa bisa pindah ke bawah tanah? Tempat ini tadinya adalah sebuah kota, pada zaman dinas Ciciu sudah ditinggalkan dan lama-lama pun teruruk oleh batu dan pasir, sesudah ku temukan, dengan susah payah ku perbaiki selama 10 tahun dengan biaya berjuta laksatahi lemas dan akhirnya dapatlah pulih kemegahannya seperti sedia kala. Wah, ceritamu ini serupa dongeng saja. Ini bukan dongeng, menurut catatan sejarah memang terdapat tempat ini. Apakah pernah kau dengar istilah Lolan? Lolan. Simlong bergumam, mendadak ia berseru, aha, betul, ku ingat. Coba jelaskan, kata Koei Lok Ong. Lolan adalah nama sebuah kerajaan di daerah barat sini pada zaman dinasti Han. Untuk berhubungan dengan beberapa negeri barat, utusan Kaisar Han Bute sering lalu di negeri ini dan sering diganggu. Pada waktu Han Ciute naik takhta, dikirimnya Panglima Perang Pocket untuk menyerbu negeri ini dan membunuh rajanya, tempat ini pun berganti nama menjadi Sisian. Jangan-jangan tempat inilah bekas istana Raja Lolan dulu. Haha, Simlong memang berpengetahuan luas, tempat ini memang betul bekas kota Raja Lolan, seru Koei Lok Ong dengan tertawa gembira. Sesudah ku temukan, lalu ku bangun kembali seperti sekarang. Simlong menatap lekat-lekat Koei Lok Ong yang tertawa senang itu, katanya dengan gegetun, meski tempat ini bukan dibangun oleh mu, tapi caramu menemukan dia pasti tidak kurang sulitnya daripada waktu membangunnya. Haha, betapapun cuma Simlong saja yang kenal pribadiku, Koei Lok Ong berkeplok senang. Tapi aku tidak tahu saat ini Himmyoji berada di mana. Haha, sungguh Simlong yang berbudiluhur. Engkau tidak tanya jit-jit dulu melainkan tanya Himmyoji. Namun jangankan khawatir, jika engkau masih hidup, tentu mereka pun takkan mati. Dan bagaimana dengan sebuah tangan itu tanya Simlong pula. Seketika berhenti tertawa Koei Lok Ong, teriaknya sambil mengebrak meja, Hok Siu Sucia itu ternyata selicin rase, sekali serangan tidak berhasil terus mengundurkan diri, akhirnya lolos juga. Ia berhenti sejenak, lalu berucap pula dengan tertawa, tapi kukira dia masih akan datang lagi. Bila dia berani datang pula, tempat inilah akan menjadi kuburannya. Tak kala mana akan kulihat sebenarnya dia itu penyamaran siapa. Tiba-tiba bergema suara tertawa merdu, Pek Fifi muncul dengan lemah gemulai. Dia sudah berganti pakaian sutra tipis, di bawah cahaya lampu tampaknya serupa bidadari dari kahyangan dan tidak mirip lagi badan halus dari neraka. Ia pandang Simlong dengan tertawa, lalu berkata, Simlong, apakah kau mau tahu suatu berita baik? Kabar yang menyenangkan selalu ku siap mendengarkan, jawab Simlong. Ongnya dan aku sudah memutuskan akan menikah tujuh hari lagi, tutur Fifi sekata demi sekata. Hah, kak, kalian benar akan kaget juga Simlong. Makanya sedikitnya kalian dapat hidup lebih lama beberapa hari lagi, tukas Fifi dengan tertawa manis. Dalam masa bahagiakan tidak boleh membunuh orang. Tujuh hari, tujuh hari kemudian, Simlong jadi gelagapan. Koei Lokong bergelak tertawa, tempat ini terletak jauh dan sepi, untuk meramaikan suasana tentu akan kuundang kalian sebagai tamu agung Fifi tertawa senang, sebelum mati engkau dapat menyaksikan pernikahan kesatria paling besar di zaman ini dengan perempuan paling cantik, hidupmu kan juga tidak percuma. Sekarang Simlong berbaring di suatu tempat tidur, dinding sekeliling kamar ini penuh macam-macam ukiran aneh dan antik, ada ukiran manusia berkepala binatang, ada binatang berkepala manusia, bentuknya buruk, namun seni lukisnya bernilai tinggi. Namun perabotan di dalam kamar tampak mewah dan baru, meja besar dengan kursi yang lunak, tempat tidur berukir dengan kelamu berselam. Jelas ini perlengkapan yang ditambah Koei Lokong sendiri, sebab pada zaman dinasti Ciu umumnya orang duduk di lantai dan belum kenal kursi. Di kamar inilah terbentuk perpaduan seni antik dan zaman baru, berbaring di tempat tidur dan menikmati seni zaman kuno memang juga semacam kenikmatan yang sukar dicari. Namun pandangan Simlong justru tertuju ukiran di dinding itu, sejak mendengar ucapan Pek Fifi, hatinya lantas berkejolak. Perjodohan yang maha besar, kesatria maha besar menikah dengan perempuan paling cantik zaman ini, sungguh Simlong tidak tahu harus menangis atau kudu tertawa. Setelah kejadian ini adalah tragedi yang paling konyol, dilihatnya tragedi ini segera akan terjadi, tapi dia tidak dapat mencegahnya. Apalagi dalam hatinya tentu juga masih ada banyak urusan lain yang perlu dipikirkan. Keadaan sunyi senyap, tidak ada suara apapun, serupa di dalam kuburan. Apakah benar dia juga akan terkubur di sini? Tiba-tiba terdengar suara pintu batu bergeser. Tercium olehnya bau harum bunga yang biasa terdapat pada tubuh Pek Fifi itu. Memang betul Fifi telah muncul, setiba di depan ranjang, ia menunduk untuk memeriksa Simlong. Seorang mengantarkan satu tala makanan, lalu mengundurkan diri. Dengan gemulai Fifi berjalan sekeliling di dalam kamar, lalu berkata dengan tertawa, apakah kau tahu siapa yang mendiami kamar ini pada zaman kerajaan Lolan? Siapa? Tanya Simlong. Tai. Tai kam, dayang kebiri. Perlahan Fifi membalik ke sana dan merabah ukiran ginding, lalu menyambung, apakah kau tahu ukiran ini melambangkan apa? Aku tidak ingin mempelajari sejarah, aku cuma ingin tanya. Jangan kau tanya padaku, potong Fifi. Aku yang tanya padamu lebih dulu. Ukiran ini melambangkan apa? Simlong menghela nafas dan menjawab, entah, aku tidak tahu. Ukiran ini adalah sebagian dari agama yang dipuja kerajaan Lolan, tutur Fifi. Ukiran ini melambangkan nafsu berahi, melambangkan nafsu berahi seorang yang tidak mendapatkan kepuasan. Meski Simlong pernah mendengar ulayan orang tentang hal-hal yang mengejutkan, tapi seorang gadis bicara secara belak-belakan di depan seorang lelaki mengenai seks, hal ini membuatnya melongo juga. Terpaksa ia menjawab dengan menyengir, luas juga pengetahuanmu. Fifi tertawa merdu, Apakah kau heran? Kau kaget? Kau pikir aku tidak pantas bicara demikian? Setiap orang menganggap pembicaraan urusan ini adalah semacam dosa? Tapi tidak ada yang mau tahu bahwa justru urusan inilah maha penting untuk dibicarakan. Simlong hanya dapat berdehem saja. Fifi berucap pula, tidak perlu engkau berlagak berdehem, ini memang urusan serius, coba kau lihat, ia menuding ukiran berbentuk setengah manusia dan setengah binatang itu, lalu menyambung, jika nafsu berahi seorang tidak mendapatkan kepuasan, lahirnya mungkin terlihat manusia, tapi hatinya sudah ada sebagian berubah menjadi binatang. Oh! Simlong melenggong. Misalnya seorang taikam. Jiwa seorang taikam pasti tidak normal, sering juga berbuat hal-hal yang tidak normal, maka kebanyakan taikam suka melakukan hal-hal kejam dan keji, umpama memperlakukan sadis orang lain untuk kesenangan sendiri. Coba katakan, apa sebabnya? Entah, aku tidak pernah menjadi taikam, jawab Simlong. Ini disebabkan nafsu mereka tidak mendapatkan penyaluran secara wajar, sebab itulah mereka sering berebut kuasa dan keuntungan, membikin heboh, memperlakukan orang lain secara sadis sebagai jalan pelepasan nafsunya yang terkekang. Suatu keluarga yang normal, seorang yang mempunyai anak istri pasti takkan melakukan hal-hal kejam seperti perbuatan mereka itu. Ia berhenti dan tersenyum, lalu bertanya, coba katakan, betul tidak? Rasanya urayanmu juga ada yang betul, jawab Simlong. Meski mulutmu tidak mau mengaku, tapi di dalam hatimu tentu setuju sepenuhnya atas pendapatku, ku berani mengatakan di dunia ini tidak banyak orang yang mempelajari masalah ini setuntas diriku ini. Ya, memang tidak banyak, ujar Simlong dengan tersenyum. Vivi mengitar sekali lagi, lalu berdiri di depan Simlong dan berkata pula, apakah kau tahu sebab apa ku taruh dirimu di kamar bekas tempat tinggal Taikam ini? Kembali Simlong menyengir, siapa yang dapat menerka jalan pikiranmu? Soalnya kehidupanmu juga tidak banyak berbeda dengan kaum Taikam, kata Vivi. Simlong lengak bingung, aku, aku tidak banyak berbeda dengan Taikam. Selama hidupku banyak juga caci maki orang padaku, tapi ucapan seperti ini baru sekali ini ku dengar. Engkau tidak terima. Memangnya engkau tidak mirip Taikam yang sekuatnya mengekang nafsu? Jika kau bilang engkau tidak punya nafsu berahi, maka jelas engkau ini penipu. Aku, aku. Makanya hatimu sesungguhnya sudah mendekati binatang, jelas sesuatu yang tidak pantas kau lakukan justru kau kerjakan, sesuatu yang seharusnya tidak perlu kau urus justru kau urus, tingkahmu ini juga tidak berbeda dengan kaum Taikam. Ai, ucapan Janggal ini sungguh baru sekarang ku dengar selama hidup. Masa engkau tidak mengaku? Coba ku tanya padamu, mengapa engkau tidak berani mendekati orang perempuan? Soalnya aku bukan anjing, kata Simlong. Jika anjing tentu nafsu berahimu akan tersalur, sebab mereka sangat normal, bilakah pernah kau lihat anjing membunuh anjing, tapi manusia membunuh manusia akan terlihat di mana-mana. Seketika Simlong menjadi bungkam, ia tahu urayan Vivi itu hanya mau menang sendiri saja, tapi ia justru tidak dapat membantah. Vivi tertawa ngikik, ia melangkah lebih maju mendekat, katanya, makanya aku bilang manusia itu makhluk yang paling bodoh, pada waktu lapar mereka berani makan, tapi ketika nafsu berkobar, justru tidak berani mengutarakannya. Aku tidak paham sesungguhnya apa artinya kau bicara hal-hal ini. Selanjutnya engkau akan paham dengan sendirinya, ucap Vivi lembut. Ia angkat dalam makanan itu dan berkata pula, sekarang coba katakan padaku, kau lapar tidak? Hal ini tentu kau berani menjawab. Dengan sendirinya Simlong sangat lapar. Makanan itu sangat lezat, ia perlu menambah kekuatan fisik, supaya nanti bila ada kesempatan ia sanggup bekerja dengan baik. Vivi pun tidak banyak bicara lagi, ia menyuapi Simlong hingga habis. Selesai Simlong makan segera Vivi berdiri, tanyanya sambil menatapnya, sekarang kau perlu apa lagi? Tidak ada, jawab Simlong. Sekalipun ada juga tak berani kau katakan, ujar Vivi dengan tertawa lalu tinggal pergi dengan langkah gemulai suasana kembali sunyi senyap, kesunyian yang konyol, kesunyian yang menakutkan. Sampai setian lama Simlong memikirkan gadis yang sangat aneh itu, lalu gumamnya, apa betul aku tidak ada keperluan lain lagi? Mengapa tidak aku katakan? Tiba-tiba ia merasakan dalam tubuh sendiri timbul semacam perasaan aneh, semacam suhu panas yang khas dan mulai tersebar di badannya, ia merasa tubuh sendiri seperti mau meledak. Tapi ia tidak mampu mengerahkan tenaga untuk melawan, tubuh juga tidak dapat bergerak. Terpaksa ia menahannya, semacam siksaan yang aneh dan baru pertama kali ini dirasakan. Mulutnya mulai kering, tapi tubuh justru hasah oleh keringat. Di bawah siksaan itu, entah berselang berapa lama pula, tahu-tahu diketahuinya pek, Vivi berdiri lagi di depan tempat tidurnya. Haos tidak tanya si nona, tangannya membawa secangkir air minum. Haos, haos sekali, jawab Simlong dengan parau. Kutahu jawaban ini berani kau katakan, Vivi tersenyum. Ia mengangkat Simlong dan memberinya minum. Meski tubuh Simlong tidak dapat bergerak, tapi setiap organ dalam tubuhnya seakan-akan lagi bergerak dengan keras. Bau harumnya, tangannya yang halus, tubuhnya yang hangat dan menggiurkan. Vivi menatapnya dan berucap pula sekata demi sekata, sekarang, kau perlu apa lagi? Memandangi dada si nona yang gempal, Simlong berkata, aku, aku. Omong saja bila menghendaki apa-apa, ucap Vivi lembut. Mengapa engkau menyiksa kuker begini? Bilakah aku siksamu? Asalkan kau katakan kehendakmu, semuanya dapatku penuhi, tapi engkau tidak berani omong, ini sama dengan engkau menyiksa diri sendiri. Aku, aku tidak, keringat memenuhi kepala Simlong, entah memerlukan betapa besar tenaga untuk bicara aku tidak itu. Kutahu engkau tidak berani omong, Vivi tertawa pula, tertawa mengejek, lalu ia mendekat, bajunya yang tipis akhirnya jatuh ke lantai. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang tubuhnya yang putih mulus seakan-akan bersinar, dadanya yang montok seperti bergelombang, kakinya yang panjang. Dan dia, terus merebahkan diri di samping Simlong, seperti mengigau ia mendesis, ku tahu apa kehendakmu, sekarang hiatus Simlong sudah terbuka, tapi dia masih menggeletak di tempat tidur dengan lemas lunglai. Hal ini bukan lantaran keletihan sesudah terlampau bergairah, melainkan karena sisa obat bius itu. Dengan hempa ia memandangi langit-langit kelamu yang berwarna lembayung muda itu. Dan Vivi justru mendekam di atas dadanya untuk menunggu meredanya nafas yang memburu. Habis itu, perlahannya menggelitik telinga Simlong, ucapnya lembut, apa yang kau pikirkan? Simlong tidak segera menjawabnya, terhadap ucapan yang sederhana ini tampaknya ia tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Selang sekian lama barulah ia menghela nafas dan berkata, seharusnya banyak urusan yang ku pikirkan, tapi sekarang aku tidak memikirkan apa-apa. Vivi tertawa genit, tadi jika ku tinggal pergi, apakah engkau takkan gila? Aku cuma tidak mengerti mengapa engkau bertindak demikian. Sungguh engkau tidak mengerti. Masa engkau tidak tahu aku mencintaimu? Hidupku ini hampa belaka, aku memerlukan kehidupanmu mengisi jiwaku. Ia tersenyum, lalu menyambung, selain itu, aku ingin melahirkan anak bagaimu. Hah, apakah tamu seru Simlong? Melahirkan dan mendidik anak, ini kan urusan biasa, mengapa engkau terkejut? Tapi kita, kita. Betul, kita tidak dapat terikat menjadi satu, sebab engkau sudah hampir mati, namun melahirkan anak adalah soalnya lain, betul tidak? Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Vivi memejamkan metu dan berucap, sungguh ingin kulihat anak yang kita lahirkan ini orang macam apa, sungguh sangat kuharapkan. Ia tertawa terkikik, bayangkan, lelaki paling pintar, paling gagah bersama perempuan, paling keji dan juga paling cerdas, anak yang dilahirkan mereka akan menjadi orang macam apa. Senang sekali tertawanya, sambil bertopang dagu ia menyambung lagi, ya, sampai aku pun tidak berani membayangkan akan merupakan orang macam apa anak ini, tidak perlu disangsikan lagi dia akan jauh lebih pintar daripada siapapun. Tapi apakah dia akan jujur, atau jahat? Apakah hatinya penuh cinta kasih terhadap sesamanya seperti ayahnya, atau akan menuruni ibunya yang penuh rasa benci dan denem? Simlong Longo bingung. Wah, ini, ini, sungguh ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Vivi berucap pula dengan tertawa, ku yakin apapun anak ini pasti akan menjadi orang yang sangat menonjol, bila dia perempuan, dia tentu akan membuat setiap lelaki di dunia ini tergila-gila dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Jika dia lelaki, maka dunia ini pasti akan berubah sama sekali lantaran dia. Engkau setuju tidak? Simlong menghela nafas, sungguh dia tidak berani membayangkan hal ini. Jika kita mempunyai anak semacam ini, masa engkau tidak senang? Memangnya apa yang harus kukatakan? Jika betul kita mempunyai anak sehebat itu, matipun engkau tentu akan puas, urcap Vivi pula. Sedangkan aku, setelah punya anak demikian, biarpun kau mati juga aku takkan kesepian lagi. Lalu ia memejamkan mata pula, sambungnya, bila mana aku teringat padamu asal melihat dia, rasanya tentu akan terhibur. Simlong tersenyum getir, dari urayanmu ini, rasanya orang yang menghendaki kematianku bukanlah dirimu. Jika seorang ingin mengenangkan diriku, tapi juga ingin membunuhku, dalil ini sungguh sukarku pahami. Mengenangkan dirimu kelap dan membunuhmu sekarang, semua ini adalah dua urusan yang berbeda, ujar Vivi dengan tertawa. Kecuali dirimu, di dunia ini mungkin tidak ada yang menganggap urusan ini adalah dua hal yang berlainan. Kan sudah kau katakan sendiri, aku tidak sama dengan orang lain? Betul, memang pernah ku katakan demikian, engkau memang berbeda dengan orang lain. Engkau juga tidak sama dengan orang lain, ucap Vivi dengan lembut. Engkau adalah lelaki yang tidak dapat ku lupakan, dua hari lagi bila engkau hadir dalam upacara nikahku, bisa jadi akanku tersenyum padamu. Upacara nikah. Engkau tetap akan menikah dengan Kuali Lokong? Tentu saja. Tentu saja. Urusan yang paling tidak wajar, tidak masuk akal, tapi kau anggap lumrah. Memangnya tidak betul? Telah kau serahkan tubuhmu kepadaku, juga ingin melahirkan anak bagiku, tapi engkau masih akan menikah dengan orang lain, masa ini pantas? Melahirkan anak dan menikah dengan orang kan dua urusan yang tidak sama. Tapi jangan kau lupakan, engkau adalah anak perempuannya. Jika aku bukan anak perempuan, mana bisa ku nikah dengan dia? Ucap Vivi sekata demi sekata. Hah, terhitung dalil apa ini? Sungguh aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Tidak sedikit orang gila yang pernah kulihat, tapi tiada seorang lebih gila daripadamu. Vivi tertawa terkikik, Hihi, akhirnya Simlong marah juga lantaran diriku, sungguh aku harus merasa bangga. Perlahan ia meraba dada Simlong dan menyambungkulah, tapi engkau juga jangan marah, apapun aku tetap cinta padamu, hanya engkau seorang yang ku cintai di dunia ini, cinta sampai tergila-gila. Ia pandang Simlong dengan terkesima dan bicara dengan lembut. Pada saat yang sama tangannya yang meraba Simlong sekaligus menutup beberapa hiat cu kelumpuhannya dan membuatnya tak bisa berkutik pula. Apapun yang ingin kau katakan padaku bisik Vivi di tepi telinga Simlong? Dapatku katakan apalagi ujar Simlong dengan gegetun. Seorang anak perempuan berbaring dalam pelukanku dan bilang mencintaiku, berbareng juga menutup hiatoku. Ia tersenyum kecut, lalu menyambung terhadap anak perempuan begini, apalagi yang dapatku katakan. Tapi anak perempuan begini juga tidak dapat ditemui setiap orang, betul tidak? Maka seharusnya engkau merasa beruntung. Vivi tertawa sambil turun dan berdiri di depan tempat tidur, perlahan ia mengenakan pakaiannya, sorot matanya tidak pernah meninggalkan wajah Simlong, lalu berkata pula, engkau boleh tidurlah, aku mau pergi. Simlong tertawa getir, terima kasih atas perhatianmu. Dalam keadaan begini, lelaki yang masih dapat bicara sedupa dirimu rasanya tidak ada keduanya di dunia ini, pantas juga aku sedemikian cinta kepayang padamu. Mendadak ia berjongkok dan mencium pipi Simlong, ucapnya lembut, sungguh aku sangat cinta padamu, kelak bila kubunuhmu tentu akanku perlakukan dengan mesra keadaan cujit-jit. Ong Ling Hoa dan Hem Miao Ji tentu saja tidak romantis serupa Simlong, dengan sendirinya juga tidak tersiksa seperti Simlong. Mereka terkurung di dalam sebuah kamar batu. Hari pertama mereka tidak mau bicara. Hari kedua, mereka ingin bicara, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Akhirnya muncul pek Vivi. Dia kelihatan bercahaya, jauh lebih cantik daripada biasanya. Segera jit-jit memejamkan matu dan tidak mau memandangnya. Sebaliknya Vivi sengaja menuju ke depannya, tegurnya dengan tertawa manis, eh, nona cu, cu syo chia, baik-baik ke heng kau. Langsung jit-jit menjawab dengan berteriak, pek kiong cu, pek permaisuri, aku tidak baik, sedikit pun tidak baik. Mengapa engkau tidak gembira ria? Tanya Vivi pula. Hektometer, apakah engkau yang gembira ria? Jengek jit-jit. Dengan sendirinya aku sangat gembira, selama hidupku tidak pernah gembira ria seperti ini, sebab sekarang aku sudah mempunyai sesuatu, sebaliknya engkau tidak punya, ujar Vivi dengan tertawa. Aku memang tidak mempunyai hati sekeji hatimu, teriak jit-jit. Vivi tidak menghiraukannya, sambungnya dengan tenang, barang yang kumiliki ini meski sangat kuidam-idamkan, tapi selama hidupmu jangan harap akan kau punyai. Apapun kau punyai tidak kuinginkan, teriak jit-jit. Tapi bila engkau mengetahui barang yang kumaksudkan, saking kagumnya mungkin engkau akan menitikan air mata. Barang apa itu? Coba katakan. Sekarang tidak dapat ku beritahukan, jawab Vivi dengan terkikik senang. Saking geregetan sungguh jit-jit ingin menggigitnya. Sampai setian lama ia melotot, mendadak ia berteriak pula, di mana simlong. Dia sangat baik, justru ingin ku katakan padamu sekarang, dia juga sangat kegembira dia. Sebab, sebab apa dia gembira? Sebab barang yang ku miliki ini adalah hasil buatanku dengan dia, jawab Vivi dengan kerlingan metu yang bahagia. Memandang sinar metu Vivi yang mencorong dan wajahnya yang pucat bersemu kemerah-merahan itu, mendadak tubuh jit-jit bergemetar, teriaknya, hasil, hasil perbuatan antara, antara dia denganmu. Ai, adik yang baik, boleh kau pikirkan saja dengan lebih cermat, namun semoga engkau tidak dapat memahaminya, kalau tidak. Vivi mencolek pipi jit-jit sekali, lalu tinggal pergi dengan tertawa genit. Jangan menangis. Jit-jit, jika engkau menangis tentu dia akan tambah senang, kata Miauji. Tapi dia, dia dan Simlong jangan-jangan sudah, sudah. Memangnya ada apa antara dia dan Simlong? Masakah engkau tidak percaya kepada Simlong? Namun perempuan keji seperti dia apapun dapat diperbuatnya, sambat jit-jit dengan sedih. Ai, anak bodoh, dia bicara begitu tiada lain karena sengaja hendak memikin keki padamu, mengapa kau mau percaya? Tapi bukan mustahil memang sungguh terjadi, jengek Ong Linghoa. Tidak, tidak sungguh terjadi, tidak mungkin terjadi, seru jit-jit parau. Jika kau yakin tidak terjadi sungguh, mengapa engkau menangis ejek Linghoa? Ong Linghoa, bentak Miauji, untuk apa kau bicara demikian? Mengapa kau bikin dia berduka? Aku hanya bicara apa yang terjadi sesungguhnya, sahut Linghoa. Hektometer, kalian kakak beradik memang serupa, setiap saat selalu mengharapkan orang lain berduka. Agaknya bila melihat orang lain berduka, barulah hati kalian sendiri merasa senang, teriak Miauji dengan gusar. Betul, aku dan dia memang banyak persamaan, kecuali satu hal. Hal apa tanya si kucing? Dia suka kepada si melong, sedangkan aku tidak, jengek Linghoa. Miauji memandang sekejap cujit-jit yang masih menangis, teriaknya, kentut busuk. Jika dia suka kepada si melong, mengapa hendak dibunuhnya pula? Soalnya dia tidak boleh tidak mesti membunuhnya. Sebab apa tanya Miauji? Ada dua alasan. Pertama, demi Kuai Lok Ong, dia ingin menuntut balas dan terpaksa menikah dengan Kuai Lok Ong. Dan bila dia menikah dengan Kuai Lok Ong tentu tak dapat menjadi istri si melong. Linghoa tertawa, lalu menyambung, ku tahu orang semacam dia. Sesuatu yang tak dapat diperolehnya terpaksa akan dimusnahkannya. Dan karena dia tidak dapat menjadi istri si melong, maka dia ingin membunuhnya. Huh, ini bukan sifat manusia lagi, jengek Miauji. Apalagi, saya umpama dia tidak jadi menikah dengan Kuai Lok Ong kan sakit hatinya sudah terbalas juga. Ia tahu takkan mendapatkan si melong, sebab ia tahu yang ingin diperistri si melong ialah cujit-jit dan bukan dia. Jika begitu, mengapa tidak? Dia bunuh diriku saja, teriak jit-jit parau. Asalkan si melong tetap hidup, mati juga aku rela. Alangkah luhurnya cinta kasih, sungguh mengagumkan, jengek Linghoa. Tapi nona cu yang berjiwa luhur, saya umpama dia membunuhmu lebih dulu toh dia tetap akan membunuh si melong juga. Sebab apa tanya jit-jit? Bila dia membunuhmu dan saya umpama jadi menikah dengan si melong, pasti juga si melong akan tambah terkenang kepadamu. Dan semakin si melong terkenang padamu, dengan sendirinya juga tambah benci padanya. Betul juga, ujar Miaoji. Tapi biarpun dia mendapatkan si melong tetap takkan mendapatkan hatinya, sambung Linghoa pula. Dan jika dia tidak mendapatkan hati si melong, lebih baikkan membunuhnya. Sebab itu, bicara kian kemari toh dia tidak bisa tidak harus membunuh si melong. Rupanya Tian telah mengatur secara begitu, tidak ada pilihan lain baginya. Mengapa Tian mengatur begini? Mengapa seru jit-jit menangis? Huh, jangan kau percaya kepada ocehannya, apa yang dipikir Pek Fifi mustahil diketahuinya, kata Miaoji dengan gusar. Masa aku tidak tahu isi hati Pek Fifi ujar Linghoa dengan tertawa. Kan dalam tubuh kami mengalir jenis darah yang sama, dengan sendirinya aku jauh lebih paham akan isi hatinya daripada orang lain. Sungguh aku tidak mengerti, mengapa Tian melahirkan dua manusia serupa kalian ini, ucap Miaoji dengan geregetan. Sebab Tian yang maha kuasa juga ingin melihat sandiwara menarik ini, ucap Linghoa dengan gelap tertawa. Kejadian ini memang sandiwara yang menarik. Cuma siapapun tidak tahu tragedi atau komedi, biasanya tragedi di dunia ini selalu lebih banyak daripada komedi suasana terasa semarak, semuanya serba baru, macam-macam warna cemerlang, berbagai jenis kain sutra, semuanya gemilang dan tertumpuk di kamar batu yang tua ini, teruruk di depan cujit-jit. Dua babu kekar membentang setiap bahan pakaian itu dan diperlihatkan kepada mereka, di antaranya cuma Hem Miaoji saja yang tidak sudi memandangnya barang sekejap pun. Pui Simki berdiri di samping dengan berpangku tangan, ucapnya dengan tertawa, kain ini dibeli dari toko Sui Housyang yang terkenal di Sohqiu, harap kalian masing-masing memilih sepotong, nanti akan ku suruh ahli jahit mengukur badan kalian. Mengapa Kuai Lok Ong sebaik ini kepada kami? Tanya Ong Ling Hoa dengan tertawa. Kiranya kalian belum tahu. Tahu apa? Tanya Ling Hoa. Besok adalah hari nikah Ong Ya dan Nona Vivi, maka Ong Ya mengundang kalian memakai baju baru untuk ikut hadir pada upacara nikah beliau. Hah, mereka akan menikah benar-benar seru jit-jit. Urusan penting begini masakah boleh dibuat berkelakar ujar Pui Simki. Jit-jit menghela nafas panjang, entah duka entah girang, gumamnya, besok, sungguh cepat mereka. Baik, ku pilih kain berwarna jambon itu, warna merahkan tanda bahagia bagi Kuai Lok Ong, kata Ling Hoa dengan tertawa. Terima kasih atas pujian Kong Cu. Dan Hem Kong Cu memilih warna apa? Tanya Pui Simki. Aku bukan Kong Cu segala, selama hidup juga takkan memakai baju persetan seperti ini, aku lebih suka telanjang daripada pakai baju begini, teriak si kucing. Pui Simki tersenyum, katanya, jika Ong Ya sudah memberi perintah demikian, betapapun Hem Kong Cu tidak boleh membantah, karena Hem Kong Cu tidak mau memilih, biarlah kau pakai warna merah tua ini saja. Dan Nona Cu memilih kain warna apa? Aku ingin tahu Sim Long memilih warna apa tanya Jip-Jip. Entah, aku tidak tahu, urusan Sim Kong Cu biasanya diselesaikan oleh Nona Pek sendiri. Jip-Jip menggigit bibir, ucapnya, besok, lewat besok dia masih akan mengurusi dia? Dan lewat besok, bagaimana pula dengan kita tukas Ong Ling Hoa? Terbayang akan hubungan Pek Vivi dengan Kuai Lok Ong dan macam-macam akibat yang mengerikan sesudah mereka menikah, lalu terpikir pula keadaan sendiri, diam-diam Hem Miao Ji merasa sedih saat itu Pek Vivi lagi bersandar di ujung tempat tidur dan sedang memandang Sim Long, katanya santai, besok juga aku akan menikah. Sim Long mengiakan dengan tak ajuh. Apakah yang kau rasakan tanya Vivi pula? Tidak ada, jawab Sim Long. Vivi menggigit bibir, masa tidak kau rasakan sesuatu? Apakah kau tahu selewatnya besok akan bagaimana jadinya dirimu? Urusan ini baru akan kupikirkan setelah lewat besok, kata Sim Long. Mendadak Vivi bergelap tertawa, kau tahu betapa bahagia, betapa menyenangkan besok, pada malam sebelum hari besar ini, masa sedikitpun engkau tidak merasakan sesuatu? Sedikitpun tidak ada, jawab Sim Long. Apakah engkau sudah beku? Sudah mati rasa teriak Vivi mendongkol. Orang yang sudah mati rasa tentu takkan merasa tersiksa, orang yang mati rasa juga ada faedahnya. Dengan gemas Vivi berteriak pula, sebenarnya akal setan apa yang lagi berkecambuk dalam benakmu? Orang yang sudah mati rasa mana punya akal segala? Jangan kau bohong, ku tahu orang semacam dirimu tak nanti rela mati begitu saja, sebelum engkau mengembus nafas terakhir tidak nanti putus harapan. Mungkin. Tapi akal setan apapun yang kau rancang tetap tidak ada gunanya, ucap Vivi sekata demi sekata. Oh, apa betul kata Sim Long ta'ajuh? Kembali Vivi tertawa keras, katanya, besok, upacara nikah yang paling aneh, paling bahagia, dan juga paling tragis akan berlangsung, apa yang akan terjadi besok pasti akan dijadikan bahan cerita di dunia persilatan secara abadi. Besok adalah hari yang paling menarik, paling tegang dan paling merangsang yang pernah terjadi di dunia kangong. Dengan penuh emosi ia pegang tangan Sim Long dan berteriak pula, semua ini adalah perencanaanku secara cermat. Semuanya akan berlangsung menurut rencana, betapapun takanku inginkan diganggu oleh siapapun, di dunia ini juga tidak ada seorang pun mampu mengacau dan merusaknya dan hari yang luar biasa ini akhirnya tiba juga. Segala sesuatu berlangsung menurut rencana secara ketat dan rapi, sedikit pun tidak kacau, tidak ada titik lemah segala, akibat yang menakutkan dan tragis sudah dapat dibayangkan. Him Yauji memakai baju merah tua, berdan dan secara rapi, mukanya bercahaya, namun kelihatan gusar, metu melotot. On Ling Hoa memandannya dengan tersenyum, katanya, Miao Heng, tak kusangka engka sedemikian tampan, belum pernah kulihat ketampananmu ini, hari ini engka sendiri kelihatan seperti pengantin barunya. Dan kau sendiri serupa cucuku, jawab Miao Ji dengan gemas. Dia sangat gelusar sehingga makian yang lucu juga dilontarkan, habis berucap, ia merasa geli sendiri. Tapi dalam keadaan demikian mana dia dapat tertawa. Sekarang mereka serupa boneka saja duduk di atas kursi, di luar terdengar berondongan mercon, menyusul beberapa lelaki kekar lantas menggotong keluar mereka. Ruangan pendopo dipajang dengan sangat meriah, ruangan yang antik itu tampak semarak dengan hiasan warna-warni. Namun ketika masuk ke situ, mau tak mau timbul juga semacam rasa seram, ruang pendopo yang luas di mana-mana serasa tersembunyi alamat tidak enak. Di sini memang tempat yang beralamat tidak baik. Dahulu, kerajaan lolan yang pernah jaya justru musnah di sini. Di depan undak-undakan batu pualam sudah dibentang permadani merah, pada ujung sana terdapat sebuah meja besar dengan dua kursi berlapis kain satin, mungkin di sinilah tempat duduk koai lokong dan permaisurinya nanti. Seterusnya di kanan-kiri juga ada meja panjang, di atas meja tersedia empat pasang sumpit dan cangkir, semuanya benda berharga yang sukar dinilai. Ruangan pendopo sudah ramai orang berlalu-lalang, semuanya berbaju baru dan wajah berseri-seri, namun di balik wajah yang berseri itu seperti juga membawa semacam bayangan alamat yang tidak baik. Mereka seperti sudah merasakan akan terjadi hal yang tidak enak. Tapi sesungguhnya urusan apa yang akan terjadi? Sejauh ini tidak diketahui siapapun pada waktu Jip-Jip digotong masuk, Simlong sudah duduk di balik meja panjang sebelah kiri. Meski Jip-Jip sudah bertemu dengan Simlong entah berapa puluh atau ratus kali, tapi demi melihatnya sekarang, napasnya serasa mau berhenti seluruhnya, mukanya menjadi panas rasanya. Simlong sedang memandangnya dengan tersenyum simpul. Syukurlah, akhirnya Cujip-Jip didudukan di sebelah Simlong. Dengan suara lembut Simlong bertanya padanya, selama beberapa hari ini apakah hengkau baik-baik saja? Jip-Jip menggigit bibir dan tidak bersuara. Memang beginilah hati anak gadis bila lagi ngambek. Kenapa engkau tidak menggubris diriku? Mete Jip-Jip menjadi merah, seperti mau mencucurkan air Mete. Meng, mengapa engkau berduka? Tentu saja aku tidak gembira seperti kau, jawab Jip-Jip dengan dongkol. Aku gembira? Simlong merasa bingung. Kan ada orang menggantikan baju bagimu, ada orang melademimu, masa engkau tidak gembira? Bicara punya bicara, air mata pun berlinang. Ah, kembali engkau berpikir yang tidak-tidak lagi, ujar Simlong dengan tertawa. Ingin ku tanya, ada orang bilang dia denganmu sudah memiliki sesuatu bersama, barang apakah yang dimaksudkan? Ahi, kenapa engkau selalu percaya ocehan orang ujar Simlong tertawa? Jip-Jip tidak dapat menatap orang secara lurus, ia hanya dapat meliriknya, dilihatnya ujung mulut Simlong masih membawa senyumnya yang khas itu, senyum yang mengemaskan dan juga memikat. Engkau tidak gembira, kenapa masih dapat tertawa ujar Jip-Jip dengan gemas? Aku memang rada gembira, tapi sama sekali bukan menyangkut urusan yang kau katakan itu. Habis mengenai urusan apa? Sekarang engkau jangan tanya dulu, tidak lama tentu kau tahu sendiri, desir Simlong. Sinar matanya tampak gemerdep dengan cerdiknya, sinar matah yang sukar diraba apa artinya? Setelah meliriknya lagi, akhirnya Jip-Jip menghela nafas dan tidak tanya pula. Dalam pada itu dibalik kedua baris meja panjang sudah penuh diduduki lelaki kekar berbaju satin, tampaknya mereka adalah anak buah koei lokoong, biarpun diluduk sebagai tamu, namun mereka duduk dengan prihatin. Diserambi kedua sisi ruangan pendopo dialingi oleh tabir sutra itu kelihatan bayangan orang berseliweran, dari perawakannya yang ramping jelas mereka adalah anak perempuan, tentunya mereka inilah penari dan penyanyi yang akan meriahkan pesta nikah ini. Tapi sekarang suara musik belum lagi terdengar, ruangan pendopo sunyi senyap, suara nafas masing-masing pun hampir terdengar. Anehnya di ruangan yang penuh hadirin ini tidak terasa panas, sebaliknya malah terasa seram sejuk. Pada saat itulah pui simki yang kelihatan berjubah satin dan berkopiah kebesaran melangkah masuk dari luar, pedang yang selalu disandangnya sudah ditanggalkan. Sekilas pandang langsung ia menuju ke tempat duduk simlong. Dia bersikap sangat riang, langkahnya juga enteng. Hari ini mungkin engkau yang paling sibuk, sapa simlong? Kesibukan kerja, bagiku malah terasa senang, ujar pui simki dengan hormat. Bagaimana keadaan di luar tanya simlong? Hari cerah, langit bersih, hawa sejuk, suasana aman tentera membuat orang lupa pada persoalan pertempuran dan bunuh-membunuh. Apakah betul takkan terjadi bunuh-membunuh? Simlong tersenyum. Beberapa ratus tombak di sekitar sini keadaan aman tenteram, sedikit pun tidak ada tanda memerlukan kewaspadaan, maka simkongcu boleh silakan minum arak sepuasnya, pasti takkan terjadi sesuatu yang mengganggu kesenanganmu. Wah, jika begitu, tampaknya hari ini aku benar-benar bisa mabuk, seru simlong tertawa. Simkongcu dan nonacu, ongkongcu serta himkongcu memang merupakan tamu agung khusus ongya kami, bila kalian tidak makan minum sepuasnya, kan bisa menyesal nanti, ujar pui simki. Eh, tamunya apa cuma kami berempat saja? Tanya jit-jit. Di dunia perselatan sekarang, kecuali kalian berempat, siapa pula yang berharga menjadi tamu agung ongya? Ujar simki dengan tertawa. Hektometer, jika begitu, rasanya kami harus merasa beruntung, jengek jicit. Mendadak seorang anggota pasukan angin puyuh datang melapor, to'ako diharapkan lekas siap, upacara sudah hampir dibuka. Maka terdengarlah suara musik mulai bergema, iramanya perlahan dan meriah. Enam belas pasang mudamu dimuncul, ada yang membawa karangan bunga, ada yang membawa benda antik, muncul dari ujung permadani sana dan melangkah maju menuruti rama musik. Pada saat itu juga ada empat gadis berbaju apik diam-diam mendatangi belakang Simlong berempat, keempat gadis sama membawa poci arak-perak dan menuangkan arak bagi mereka. Terima kasih, ucap Simlong tersenyum. Seorang gadis lantas mendesis di tepi telinga, Nio-Nio, Permaisuri, memberi perintah, apabila Kongcu mengucapkan sepatah kata yang merusak suasana riang ini, segera belati yang kubawa akan kutik kampung kum Kongcu. Sekilas melirik Simlong melihat air muka cujit-jit dan lain-lain juga sama berubah, agaknya mereka pun diancam dengan kera yang sama oleh gadis yang menuangkan arak. Benar juga, segera terasa benda dingin menembus sandaran kursi dan mengancam punggung Simlong. A.I., Nona kalian agak terlalu khawatir, masakan kami ini orang yang suka merusak suasana ujar Simlong dengan tertawa. Jika Kongcu tidak bicara apa-apa, dengan sendirinya itulah yang diharapkan, kata gadis itu tanpa menarik kembali belatinya. Rupanya yang ditakuti tep, Fifi adalah Simlong membeber hubungan darahnya dengan Koei Lok Ong, perencanaannya memang rapi, ternyata semua kemungkinan telah dipikirkan dengan baik. Walaupun wajah Simlong tetap mengulung senyum, di dalam hati merasa gegetun. Sementara itu barisan muda-mudi tadi sudah lewat ke sana. Menyusul ada lagi 16 pasang gadis jelita berbaju sutra. Irama musik pun tambah lambat. Di tengah ruang pendopo, kecuali Simlong berempat, orang lain sudah sama berbangkit dengan himat. Lalu muncul Koei Lok Ong dengan jubah warna lembayung, kopiah raja yang megah, di bawah iringan pui Sinki dan tiga pemuda tampan lain terus menelusuri permadani merah. Jenggotnya yang panjang sudah dipotong dengan rajin hingga gemerlapan di bawah cahaya lampu, codet di dahinya seakan-akan juga bercahaya. Ia bertindak dengan langkah lebar, tidak mengikuti irama musik, ia memandang kian kemari, lagaknya gagah dan angkuh. Si kucing tertawa, katanya, meski menjadi pengantin baru, lagak Koei Lok Ong serupa hendak mencari seteru untuk berkelahi. Meski perlahan ucapannya, tapi baru berucap begini, segera sorot metu Koei Lok Ong yang tajam itu menyapu ke arahnya. Jika orang lain tentu sudah ketakutan dan tidak berani bersuara lagi. Namun Him Miao Ji berlagak tidak tahu, ia berbalik tertawa dan berseru, Wahai Koei Lok Ong, terimalah ucapan selamatku. Jika hari ini adalah hari bahagiamu, kenapa engkau tidak bersikap ramah sedikit agar tidak membuat pengantin perempuannya ketakutan. Karena ucapan dan olok-oloknya ini, semua hadirin sama melengak. Kening Koei Lok Ong tampak bekernyit, tapi segera ia pun tertawa, katanya, Jangan khawatir, pengantin perempuanku ini tidak nanti dapat ditakut-takuti siapapun. Ya, kata-kata ini memang benar juga, tukas Ong Ling Hoa dengan gegetun. Di tengah gelap tertawanya Koei Lok Ong sudah menaiki undak-undakan, lalu duduk di kursinya. Suara musik masih terus bergema, semua orang sama memandang ke pintu masuk, menantikan munculnya pengantin perempuan. Tapi meski sudah ditunggu sampai sekian lama bayangan pengantin perempuan tetap tidak kelihatan. Tentu saja para hadirin saling pandang dan menampilkan rasa heran. Cujit-jit sengaja berseru, Eh, mengapa jadi begini? Dimanakah pengantin perempuan? Ya, jangan-jangan kabur di garis depan. Haha tuh kasi kucing dengan tertawa. Meski mereka tahu pek visi tidak mungkin tidak muncul, apa yang mereka ucapkan tidak lain hanya untuk memikin marah Koei Lokong saja. Maklumlah, dalam keadaan demikian mereka pun tidak gentar lagi. Bila mana seorang toh akan mati, apa pula yang ditakuti? Muka Koei Lokong tampak masam juga, tanyanya dengan suara tertahan, kemana dia pergi? Cepat pui simki memisikinya, setengah jam yang lalu tecu melihat Nilo-Nilo sedang bersolek di Pek Hoa Kiong. Siapa saja yang berada di sana? Kecuali kedua maktua jururias dan ahli tata rambut paling terkenal merangkap penjual bedak, selebihnya yang berada di situ adalah pelayan pribadi Nilo-Nilo. Ahli tata rambut, kening Koei Lokong bekernyip pula. Kakek Tio itu sudah 50 tahun bekerja begitu, di daerah utara sini, setiap anak perawan keluarga mampu yang kawin pasti dia yang memburong bedak yang diperlukan dan sekaligus menata rambut pengantin perempuannya. Apakah sudahkah selidiki dengan cermat asal-usulnya? Tanya Koei Lokong. Sudah, selain seluk-beluk pribadinya, waktu datang juga sudah kami periksa dengan tuliti, setelah jelas dia bukan samaran orang lain dan membawa sesuatu benda berbahaya barulah diperbolehkan masuk kemari. Koei Lokong tersenyum puas, katanya, selama dua hari ini rasanya aku hanya memerhatikan urusan pernikahan sehingga melupakan urusan lain, hendaknya kau kerja dengan lebih hati-hati. Pui Simki mengiakan dengan hormat. Koei Lokong mengangguk-angguk, tapi bergumam lagi, tapi mengapa dia belum lagi muncul? Tecu sudah mengirim orang untuk mendesaknya, tutur Pui Simki. Coba kau pergi melihatnya lagi, apakah mungkin ada, belum lanjut ucapannya, dengan tertawa cerah ia menyambung, aha, itu dia sudah datang. Mereka bicara dengan perlahan sehingga orang lain tidak tahu apa yang diperbincangkan mereka, cuma ketika Koei Lokong tertawa cerah, serentak semua orang lantas memandang juga keluar pintu. Benar juga, pengantin baru, calon permaisuri Koei Lokong, si cantik Pek Vivi memang sudah muncul di depan pintu. Di bawah irama musik yang merdu ia melangkah masuk dengan lemah gemulai. Dia memakai baju sutra tipis yang berwarna-warni berhias pita yang cerlang-cemerlang dan terseret di lantai dan menelusuri permadani merah sehingga tampaknya serupa bida dari penyebar bunga. Ia memakai kopiah edah dengan tutup muka tabir mutiara, samar-samar kelihatan senyumnya yang menggiurkan serupa Dewi Kahyangan. Meski dia berjalan selangkah demi selangkah, yang dilalui hanya hamparan permadani merah, tapi setiap langkahnya serupa berjalan di atas surga, sikap anggun memesona. Yang duduk di ruangan ini semuanya orang lelaki, setiap orang sama mengeluarkan suara takjub dan gegetun, ai, sungguh beruntung orang yang dapat mempersunting gadis semolet ini. Hanya Simlong dan lain-lain saja yang tahu, barang siapa memperistrikan dia, maka orang itu pasti akan konyol, terlebih Khoai Lokong yang menjadi calon pengantin lelaki itu. Sesuai gelarnya, Khoai Lokong alias Raja Maha Senang, mungkin dia memang hidup senang, tapi tampaknya dia akan segera berubah menjadi manusia yang paling malang dan paling tragis, selama hidup ini jangan harap lagi akan senang pula. Setiap orang sama mengagumi kemegahan upacara nikah ini, hanya Simlong dan lain-lain tahu yang berlangsung ini tidak lain hanya adegan tragedi yang paling memilukan. Perlahan Pek Vivi mendaki unda-undakan Pualam. Khoai Lokong tertawa senang sambil menggosok-gosok tiga buah cincinnya yang berbatu permata. Mendadak Miao Ji berseru pula, dengan tertawa, Ha ha, pengantin perempuan sudah datang, masa pengantin lelaki tidak berdiri menyambutnya? Memang harus begitu, Khoai Lokong berkata. Silakan hadirin minum arak sepuasnya. Hei, masa hanya begini saja upacara lantas selesai seru Miao Ji? Khoai Lokong tertawa, Ah, memangnya aku pun harus melakukan upacara tetek bengek serupa orang-orang udik itu? Bagaiku upacara ini asalkan khidmat dan tidak perlu banyak adat. Cukup diketahui umum bahwa hari ini aku sudah menikah dengan istri yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Vivi tampaknya menjadi malu, dengan menunduk ia mendesis, Terima kasih ongnya. Kembali Khoai Lokong terbahak dan hadirin pun bersorak. Keempat tamu agung kita perlu dilayani khusus, pesan Khoai Lokong. Tapi Hei Miao Ji lantas berteriak, Aku tidak sudi dicekoki pelayanmu yang busuk, bisa kusmiurkan dan mungkin juga tumpah. Khoai Lokong berpikir sejenak, lalu memberi perintah, Sim Ki, boleh buka Koh Chin Hiat mereka, test area ini harus berlangsung tanpa terganggu. Jika cuma Koh Chin Hiat yang dibuka, tangan dapat bergerak, tapi karena Hiat Chul lain masih tertutup, maka belum lagi mampu menggunakan tenaga, jadi tangan hanya dapat digunakan untuk makan minum saja. Maka pesta pun dimulai. Khoai Lokong kelihatan sangat senang. Matelumlah, inilah puncak kesuksesan selama hidupnya, meski cita-citanya belum seluruhnya terlaksana, tapi keadaannya sekarang sudah memungkinkannya untuk merajai dunia persilatan daerah Tionggoan, dengan sendirinya ia tertawa gembira. Khoai Lokong melirik Sim Long sekejap, lalu berkata dengan tertawa, Sim Long, coba lihat selama ini adakah seorang dunia persilatan mencapai sukses melebihiku, dalam keadaan demikian siapa pula bisa lebih gembira daripadaku. Sesuatu yang sudah mencapai puncaknya segera pula akan menurun, kegembiraan yang melampaui batas pasti tidak ketal, jengek Sim Long. Airmu khoai Lokong berubah masam, katanya dengan gusar, Sim Long, jangan kau lupa saat ini engkau adalah tawananku. Aha, ku tahu, tentu lantaran engkau iri padaku bukan? Kau iri akan kesuksesanku, cemburu padaku karena aku mempersunting istri secantik bunga. Makanya kau bicara demikian. Dan engkau tidak marah lagi tukas Ling Hoa. Bisa dicemburui orang semacam Sim Long kan harus dibuat bangga, kenapa aku perlu marah ujar khoai Lokong tertawa, lalu ia angkat cawan tinggi-tinggi dan berseru, nah, apakah kalian tidak merasa pantas habiskan tiga cawan bagi kesuksesanku yang tidak ada bandingannya sepanjang zaman ini? Seketika bergemuruh orang bersorak-sorai, semua orang berdiri dan menghabiskan isi cawan masing-masing. Melihat keadaan bertele-tele begitu, on Ling Hoa menjengek, tampaknya mereka sudah hampir masuk kamar pengantin dan kepala kita selekasnya akan dipenggal, masa engkau belum lagi berdaya, Sim Long. Kesempatan belum ada, apadayaku sahut Sim Long. Bilakah kesempatan akan tiba? Menunggu setelah kepala kita terpenggal jengek Ling Hoa pula. Umpama begitu juga apa boleh buat kata Sim Long. Biarpun mati juga tidak menjadi soal, biarlah ku minum tiga ratus cawan lebih dulu, ujar Miaoji dengan tertawa. Bagaiku mati sekarang juga mendingan, Sim Long masih duduk di sampingku, tukas jip-jip. Haha, bagus Sim Long, biarku suguh tiga cawan padamu, rasanya tidak sia-sia persahabatanku denganmu ini, seru Miaoji dengan tertawa, meski lantang suaranya terasa memilukan juga.